Bismillahirrahmanirrahim Kali ini Bundel akan ngasih Tutorial Background Eraser Baik dari aplikasi Background Eraser nya maupun di Picklab. Pertama kita cari Foto produk ya Misal Little Abid VNG Nah Yang mudah aja ya Misalnya Ini Kita download Nah udah Nah kemudian Kita gunakan di Background Eraser Load a photo Kemudian cari foto produknya Nah ini Kemudian down Klik auto Nah Browser ini Simpan di Yang background Putu ini Nah tapi disini Ada Produk yang Ikut ke hapus Bisa di Repair Nah Bisa di Repair Biasanya ada Bayang-bayangannya kok Kalau Di Aplipun Atau di Zoom Seperti itu ya Nah ini juga Ada yang Kehapus ya Atau kita juga Bisa hapus Manual Nah udah Kemudian down Nah disini Masih ada Bayangan-bayangan Background putihnya Kita klik Angka 2 Nah udah Udah rapi Nah ini juga Lihat disini Ada Warna putihnya Kita back lagi Nah disini Kita hapus lagi Done Kemudian klik yang Angka 2 lagi Save Nah Ayo kita coba Lihat di Aplikasi Pixlet ya Kita membuka Pixlet Nah Kemudian Ini hapus dulu Textnya Kemudian Tambah Produknya Yang tadi Nah Nah Udah Ini Nah Di Aplikasi Pixlet Juga Ada Ada Fungsi Untuk Eras Color Tapi kita coba ya Nah Masukkan Produk Yang belum Di Eras Nah Ini Nah Kemudian Kita Klik Eras Color Nah Disini kan Bisa ya Nah Bisa dihapus Warna putihnya Cuman Disini Siang Siang Produknya Sama Ke bawah Atau Ke ikut Ikut Ke hapus Saya Bisa ganti Bisa ganti Backgroundnya Misalnya Ini Nah Itu Bunda Perbedaannya Antara Hapus Di Background Eraser Atau Di Disini Atau Di Era Scalar Ya Disini Ya Era Scalar Itu Bunda Semoga Bermanfaat